bismillah wabihamdi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Nabi Al-Karim wa ala alihi wa sahabihi wa manittaba'adina'u ila yawmithin amma ba'du Apa kabar Ibu-Ibu, Bapak sekalian, sehat ya? Marilah kita di awal perjumpaan kita pada siang hari ini kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang mengaruniakan untuk kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa dipertemukan kembali untuk melanjutkan pelajaran kita yang pada siang hari ini insya Allah kita akan masuk ke pelajaran yang ke-9 pelajaran 9 adalah pelajaran terakhir untuk buku Bahasa Arab Qur'ani 1 versi terakhir versi terakhir untuk pelajaran 10-nya insya Allah nanti kita akan pelajari pada periode berikutnya yaitu di buku Bahasa Arab Qur'ani 2 Ibu-Ibu, Bapak sekalian, selanjutnya marilah kita panjatkan doa keberkahan dan doa rahmat untuk junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membina, yang telah membimbing umat manusia untuk bisa sampai kepada jalan kebenaran baik, Ibu-Ibu, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT di awal dari perjumpaan kita ini mari kita awali pelajaran kita dengan Basmalah Ibu-Ibu, Bapak sekalian, pelajaran kita yang ke-9 selanjutnya, apa judulnya? An-Nasser An-Nasser baik An-Nasser kalau dilihat dari ciri lahirnya ini Ibu-Ibu, Bapak sekalian kira-kira ini bentuk berapa? bentuk tiga bentuk tiga apa penanda yang terlihat? ada yang sukun di tengah sukun di tengah oke, baik ada yang belum memahami apa maknanya? pertolongan apa tidak? Bu Erna, sudah paham? pertolongan ya? iya saya nanya sudah apa belum langsung dikasih baik cocok ya An-Nasser itu yang akan menjadi pelajaran kita judulnya adalah An-Nasser ini dia ayat yang akan menjadi ayat yang akan menjadi rujukan awal akan menjadi fondasi kajian kita untuk pelajaran yang ke-9 yaitu Surah An-Nasser untuk itu di awal dari kegiatan kita mari kita baca bersama-sama ayat ini singkat sering digunakan sayang kalau kita tidak pahami dan sayang juga kalau pemahaman kita terkait dengan ayat ini tidak kita gunakan untuk mengembangkan pemahaman kita yang lebih lanjut untuk itu mari ibu-ibu maaf sekalian kita baca bersama-sama lalu nanti kita lanjutkan dengan kajian-kajian berikutnya kita mulai wajah 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 Silahkan dilihat lagi, diamati lagi Ibu-ibu, Bapak sekalian Seumpama ada ungkapan Yang belum terpahami Atau ada ungkapan yang perlu Kita kaji lebih dahulu Maka mari kita bahas persoalan tersebut Sebelum kita lanjutkan ke bagian-bagian yang lain Dari pelajaran ini Silahkan, Ibu Bapak jika ada Baik, kalau tidak ada Ada Pak, ada Pak Karena Pak Yang mana Karena Pak Baik Ada lagi yang lain Iya, baik Apa lagi yang lain Apa lagi yang lain Nah, kalau itu mari kita bahas Ibu-ibu Bapak sekalian yang dirahmatilah Allah SWT Pertanyaan pertama yang ingin kami komentari adalah Ini Bagian yang terakhir dari rangkaian ayat Dari surah Dari surah An-Nasr ini Adakah diantara Ibu-ibu Bapak sekalian yang ingat Apa ilmu kita tentang kanak ini Di pelajaran sebelumnya sudah muncul Dia Penegasan Iya, bagus Bisa menandakan, bisa bermakna sebagai penegas Apa pencirinya dia bermakna penegasan? Ibu-ibu Ibu-ibu Yang lain Kanak Yang melanjutkan apa yang pernah kita bahas pada pelajaran sebelumnya Mungkin ada yang masih ingat Bahwa kanak dipahami sebagai penegasan Dan cirinya biasanya kalau dia berkaitan dengan apa? Baik, kita ingatkan lagi Kalau dia berkaitan dengan sifat Berkaitan dengan sifat Coba ibu-ibu Apa sekalian lihat Di ungkapan yang ada Ini kan di bagian Di baris terakhir dari pelajaran kita Satu-satunya ungkapan yang belum terpahami Atau yang masuk dalam datar pertanyaan kita adalah kana Yang lain sudah bisa dipahami Ibu-ibu Bapak sekalian Apa Melihat di situ ada ungkapan yang mengandung makna sifat? Tawabat 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 Iya, bagus Tawabat Itu berkaitan dengan sifat siapa? Sifat Allah Sifat Allah Ya, baik Apa sifat Allah yang muncul Yang terpahami dari ungkapan Tawabat Maha pemberi Tawabat Emang menerima Menerima Tawabat Menerima Tawabat Menerima Tawabat Iya, baik Ya Penerima Tawabat Maka kalau demikian Semakin kuat ya Semakin kuat Alasan kita Untuk memahami Bahwa Kana dalam ungkapan tersebut Kana dalam ungkapan tersebut Merupakan Penegasan Karena dia Hadir dalam rangkaian Kalimat yang Menunjukkan Ada makna sifat Disitu Lebih-lebih lagi Kalau itu Kaitannya dengan sifat Itu dia Pertanyaan untuk Bu Mute Yang pertama Kita komentari Bisa Menjawab apa yang Ibu Ingin ketahui Atau mungkin ada Pertanyaan lain yang Belum Kami bisa Pahami Arahnya Pertanyaan lain Pak Guru Apa setiap ada sifat Itu berarti Penegasannya Ini Pertanyaan sejenis Itu sudah kita Komentari Di awal Dulu Kegiatan belajar kita Ketika kita Mengatakan Bahwa Mengatakan bahwa Bahasa itu Ranahnya Bahasa itu Ranahnya Bukan ilmu Pasti Bahasa itu Ranahnya adalah Humaniora Ilmu Sosial Karena itu Biasanya kita Mengatakan Cara amannya adalah Walaupun Prosentasenya Sangat tinggi Cara aman lah Kita mengatakan Apa Diduga Kuat Caranya kita Mengatakan lah Biasanya Caranya kita Mengatakan bahwa Umumnya Umumnya Walaupun Pada saat ini Kita juga Agak Tidak Pas untuk Mengatakan bahwa Ini ada di Sekian ini Sekian ini Sekian ini Penegasan yang tidak Penegasan sekian-sekian Itu nanti Ibu-ibu Bapak sekalian Kalau menemukannya Kalau menemukan Karena Lalu menemukan Oh ini ada Karena Ini berkaitan dengan Sifat Lalu mengatakan bahwa Oh ini cocok ya Dengan ilmu kita Oke bagus Lalu kemudian Nanti bisa jadi Ada pemahaman lain Oh ini tidak Merupakan penegasan Padahal ini Bentuk sifat Bisa jadi juga Demikian Sebagai komentar Umum Kami ingin mengatakan Belajar bahasa itu Bukan karakternya Seperti Belajar Matematika Yang Sejak awal Sudah diprediksi Pasti 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 Tapi Kami mengatakan bahwa Bahasa adalah Kesepakatan Manusia Pemilik bahasa Yang Beraturan Itu ya Kesepakatan Yang beraturan Jadi sifatnya adalah Kelaziman Umumnya Biasanya Kebanyakan Begitu Ya Baik Pak Oke Berikutnya ada Baik Kalau tidak ada Kita lanjutkan Berikutnya Kita lanjutkan Berikutnya Kita berdiskusi Terlebih dahulu Dengan Kita berdiskusi Dulu Dengan Bu Erna Berkaitan Berkaitan dengan Pertanyaan Waro Aita Ya Waro Aita Pakai ilmu Awal yang Ibu miliki Ya Ilmu awal yang Ibu miliki Artinya untuk Membangun Pemahaman baru Dugaan Ibu Waro Aita Ini Berapa Kata Buah 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 Dan Ro 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 Sa 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 Sanya kamu ya Pak Guru Tiga Jadinya tiga kata Oke bagus Jadi ada berapa kata Bu Tiga Iya Yang pertama apa Buah Dan Yang kedua apa Bu Ro 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 Iya Bagus Yang ketiga Sa Kamu Oke bagus ya Baik Nah bermodalkan itu Dugaan itu Kita tidak bicara soal Salah atau benar Terlebih dahulu Tapi mari kita gunakan ya Mari kita gunakan Apa yang Bu Erna Sudah pahami Untuk membangun Pemahaman baru Kata yang kedua itu Apa Tiga huruf pokoknya Bu Ro Hamzah Iya Ada Ro Hamzah dengan Iya Ada Ro Hamzah dengan Iya Begitu ya Nah Bu Erna Sedikit ya Kontekstualisasi ya Sedikit kontekstual Kalau Menjelang Lebaran Atau Menjelang Puasa Menjelang Puasa Atau Menjelang Lebaran Ada sebuah Badan Yang namanya Sering muncul Di media Masa Di pemberitaan Badan apa itu Seingat Ibu Yang ada Kaitannya dengan Awal Ramadan Ahil Ramadan Kita mau puasa Ada sebuah Badan Di negara kita Ini yang Nama badan itu Sering muncul Kalau menjelang Ramadan Akhir Ramadan Mau lebaran Idul Fitri Idul Adha Apa ya Pak Guru ya Nggak tahu ya Nggak tahu ya Apa namanya BPO BPO BPM Namanya BPO 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 Apa itu namanya Badan Pengawasan Obat Makanan Itu bukan Namanya Badan itu Iya Iya Badan Itu namanya ya Iya Iya Badan Buat Beriksa Itu kan Kedal Luar sepansel Iya Bukan Bukan Sidap Di pasar Mungkin ya Bu Ini Ibu Erna Jarang Ibu-ibu yang lain Ada ya Ingat nggak Yang biasanya Namanya sering muncul Kalau menjelang Ramadan Rukyat bukan Apa Rukyat bukan Pak Rukyat Rukyat itu Rukyat itu Kayak melihat Melihat datangnya Bulan Ramadan Mulanya kapan Namanya itu Badan apa Oh iya Badan Meteorologi bukan ya BMK 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 Baik Bukan Dari Kedekan Namanya Ada Badan Badan Hisap Dan Rukyat Ya Hisap Dan Rukyat Buat menentukan Jadwal Apa Mulainya puasa Ya Pak Guru Udah nyambung Sekarang Ya 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 Itu Ya Benar Ibu Kalau dengar Kata hisap Ibu ingat Apa Kalau Hisap Hisap Badan Hisap apa Ya Dilihat Eh Dihisap Badan Hisap Hisap rokok ya Iya Dihisap Iya Hisap rokok Hisap nanti Di akhirat Oh iya Gitu Jawaban ya Itu nanti Nanti Hisap Katanya Begitu Apa itu Bu Perhitungan Iya Gitu Ini kaitannya Dengan Itu Kaitannya Jadi Udah Dihitung Berapa Derajat Berapa Hari Berapa Bulan Garis Edar Dan Sebagainya Kalau Yang Rukyat Ini Apa Yang Bu Erna Pahami Kalau Dengar Ada Badan Hisap Nah Alhamdulillah Usia berapa Bu Mohon maaf Sekarang 55 Iya Baru Tau Kan Lumayan Kita bahas Ini Sering Dengan Apa itu Badan Hisap Dan Rukyat Eh Baru Tau Kalau Kerjaannya Badan Hisap Itu Gitu Ya Untuk Menghitung Kaitannya Kalau Dengan Rukyat Apa Yang Ibu Pahami Dulu Rukyat Rukyat Meneropong Gitu Ya Bagus Neropong Coba Lihat Apa Ibu Tidak Merasa Ada Kemiripan Di Sini Rukyat Iya Rukyat Neropong Cuma Cuma Yang Ini Yang Ibu Tanyakan Itu Adalah Tidak Pakai T Aja Kan Tidak Pakai T Gimana Bacanya Lihat Apa Yang Ibu Sudah Pahami Melihat Ya Menghitung Iya Itu Dia Ya Mudah Begini Ibu Bapak Sekalian Akhirnya Punya Sandaran Lain Untuk Memahami Apa Itu Makna Kata Yang Ada Ada Hamzah Ada Ya Walaupun Bunyinya Beda Bagi Kita Yang Belajar Pemula Bagi Kita Yang Belajar Pemula Yang Penting Adalah Apa Yang Penting Yang Penting Kita Bisa Mengingat Makna Tiga Dasar Kalau Begitu Kita Gabungkan Sekarang Maka Waro Aita Maknanya Menjadi Apa Bu Erna Dan Kamu Melihat Iya Bagus Kamu Melihat Itu Fi'il Apa Bukan Fi'il Madin Yang Mana Yang Fi'il Madin Pake Ada Ruhiat Ada Tak Di Kiri Iya Oke Bagus Baik Itu Kata Rai Kita Lihat Berikutnya Kita Lihat Berikutnya Nah Supaya Ada Cantolannya Bu Yanti Tadi itu Badan Hisap Dan Ruhiat Itu Apa Kerjaannya Bu Ya Menghitung Dan Apa Melihat Menghitung Dan Melihat Apa Bulan Biasanya Kepentingannya Apa Untuk Suatu Kepastian 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 Apa Dalam Konteks Misalnya Menjelang Ramadhan 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 Yang Kadang-kadang Diteropong Diteropong Di Berapa Daerah Itu Untuk Memastikan Apakah Ramadhan Sudah Sudah Ada Sudah Oke Bagus Derajatnya Apa Untuk Memastikan Apakah Bulan Ramadhan Sudah Ada Oke Apa Lagi Kalimatnya Coba Ganti Kata Ada Dengan Kata Lain Untuk Memastikan Apakah Bulan Ramadhan Sudah Titik-titik Sudah Muncul Atau Apa Bagus Ganti Lagi Yang Lain Untuk Memastikan Apakah Bulan Ramadhan Sudah Titik-titik Sudah Apa Ya Sudah Sudah Terjadi Apa Bagus Ganti Lagi Yang Lain Untuk Memastikan Apakah Bulan Ramadhan Sudah Titik-titik Apa Belum Sudah Pasti Enggak Juga Yang Lain Belum Kena Untuk Memastikan Apakah Bulan Ramadhan Sudah Titik-titik Apa Belum Sudah Datang Sudah Datang Bagus Coba Lagi Untuk Memastikan Apakah Bulan Ramadhan Sudah Titik-titik Apa Belum Apa Ramadhan Sudah Ramadhan Tiba Ramadhan Tiba Sudah Tiba Atau Datang Sudah Tiba Misalnya Begini Bu Misalnya Begini Kita Dalam Kaitan Ramadhan Supaya Ada Cantolannya Ada Kaitan Cantolan Kalau Ini Tidak 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 Sukses Juga Nanti Saya Ganti Cara Yang Lain Kita Kalau Mau Sholat Apa Yang Harus Kita Pastikan Dulu Apakah Waktunya Sudah Titik-titik Atau Belum Gimana Ikomat Kalau Kalau Baca Sudah Pasti Sudah Ikomat Kalau Baca Ikomat Itu yang Menyatakan Sudah Pasti Kita ulang Lagi Kalau Kita Mau Sholat Asar Maka Yang Perlu Kita Pastikan Terlebih Dahulu Apakah Waktu Sholat Asar Sudah Titik-titik Atau Belum Azan Panggilan Sudah Apakah Waktu Sudah Titik-titik Atau Belum Misalnya Pertanyaan Begini Bu Jam Berapa Sekarang Kalau Jam Segini Waktu Sholat Asar Sudah Titik-titik Apa Belum Kira-kira Isi Titik-titik Apa Apa Ya Baik Coba kita cari Yang sering bertanya Yang sering bertanya Kira-kira Titik-titiknya Apa Masuk Masuk Pak Sudah Masuk Atau Belum Gitu Gitu Jadi Ibu Bapak Sekalian Ini Ungkapan Itu Ungkapan Itu Bisa Kita Manfaatkan Walaupun Bu Yanti Kelihatannya Tidak Biasa Menggunakan Ungkapan Itu Salah Satu Yang Tadi Tugas Dari Badan Hisap Dan Rakyat Itu Untuk Memastikan Apakah Sudah Masuk Ramadan Atau Belum Kira-kira Begitu Apakah Sudah Masuk Atau Belum Terima kasih Itu Berkaitan Dengan Waktu Juga Tapi Skalanya Skala Tahunan Maka Tadi Saya Pancing Dengan Waktu Sholat Ini Kalau Jam Segini Waktu Sholat Asar Sudah Titik-titik Atau Belum Kita Sudah Masuk Atau Belum Kira-kira Gitu Jadi Ini Supaya Ada Historikalnya Ini Tadi Awalnya Melihat Badan Hisap Kemudian Ada Kaitannya Dengan Ramadan Ini Untuk Mengarahkan Kita Supaya Nanti Kalau Ketemu Lagi Dengan Kata Semacam Dengan Yad Kira-kira Apa Tiga Huruf Pokoknya Huruf Pokoknya Dal Jam Lam Apa Bu Dal Ho Sama Lam Jadi Kalau Ada Itu Maka Dugalah Itu Nanti Makna Dasarnya Di dalam Kata Tersebut Ada Makna Masuk 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 Baik Kita lanjutkan Berikutnya Terima kasih Ibu 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 Punya Persoalan Dengan Ini Untuk Mengat Ini Maka Caranya Adalah Coba Lihat Ujungnya Af Wajan Ada yang Dikenali Ungkapan Disitu Ada Ungkapan Apa Yang populer Di kita Mau kita Jadikan Sebagai Cantolan Supaya Nanti Ngakal-ngakalin Biar ingatnya Siapa Tahu Bisa Bantu Ada Ibu Dalam Ungkapan Afwajan Ungkapan Yang Populer Di telinga Kita Belajar Berdasarkan Yang tadi Apa Kita dapat Kata apa Tadi Dari Wajan Belajar Gelombang Gelombang Terus Wajan 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 Terus Apa Lagi Ombak Tadi Oke Bagus Mari kita Lihat Sekarang Masih Kita Anas Apa Artinya Anas Manusia Manusia Anas Manusia Kemudian Yadehulun Masuk 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 Dalam Wajan Masuk Kemudian Wajan Gimana Jadinya Masuk Dalam Gelombang Berbondok Gelombang Gelombol Bergerombol Bergerombol Manusia Masuk Dalam Wajan Wajan Udah Berubah Tadi Wajan Udah Berubah Tadi Gelombang Gelombang Jadi Manusia Masuk Dengan Bergelombang Manusia Masuk Dengan Bergelombang Apa Maksudnya Bergelombang Ber Berbondong Berbondong Apa Maksudnya Bergelombang Berbondong Berbondong Beramberam Beramberam Masuk Bergelombang Beramberam Apa Berbondong Berbondong Udah Habis Kau Sengatanya Bersama Sama Ya Bagus Apa lagi Bergelombang Beramai 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 Bersama Sama Udah Habis Kau Sengatanya Habis Apa ya Kita punya Juga Berduyun Ombak Berduyun Bergelombang Beramai Ramai Itu Untuk Kata Afwajan 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 Manusia Nah Baik Setelah itu Sekarang Mari kita Lihat Apa yang Ibu-ibu Bapak Bisa Pahami Dengan Menggabungkan Antara Ilmu Lama Kita Dengan Ilmu Baru Yang kita Minum Silahkan Untuk Ayat yang Pertama Siapa yang Mau berbagi Pemahaman Boleh Coba Nggak Pak Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Iza Ja'an Nasru Wali Walfat Apabila Telah Datang Pertolongan Dan Kemenangan Dari Allah Iya Bagus Masih ingat Ciri Bahasa Arab Yang Keenam Bu Cari Yang Keenam Pak Apa sih Wow Mem Bukan Bentuk Yang Keenam Ciri Khusus Yang Keenam Khusus Yang Khusus 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 Kalau Posisi Itu Adalah Target Level Keempat Susunan 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 Satu Kan Iza Ja'an Asi Pertama Jadi pasraf yang pertama Itu apa Beratat Atau Tepi Tepi Tiga huruf Dasar Yang Kedua Dibedakan Perubahan Bentuk Perubahan Bentuk Di Dalam Kata Itu Kedidik Ketiga Dibedakan Angka Dan Jama Keempat Dibedakan Bentuk Bentuk Yang Kelima Serapan Yang Keenam Posisi Subjek Predikat Dua Pola Kalimat Kalimat Dasar Dua Pola Kalimat Ya Kalau dalam Bahasa Indonesia Ada berapa Pola Dasar Dua Bahasa Indonesia Oh Satu Pak Subjek Predikat Nah Coba Pemahaman Yang Tadi Sudah Dimiliki Diungkapkan Dengan Menggunakan Pola Kalimat Bahasa Indonesia Silahkan Bagaimana Jadinya Bu Bagaimana Pola Kalimat Bahasa Indonesia Subjek Predikat Iya Bagus Silahkan Digunakan Untuk Mengungkapkan Pemahaman Iza Ja Nasrullahi Walfat Yang Lain Mungkin Ada yang Sudah Sampai Kesana Mencoba Memprediksinya Allah Datang Allah Datang Alhamdulillah Silahkan Dicoba Bu Allah Telah Datang Dengan Pertolongan Dan Kemenangan Iya Bagus Baik Silahkan Yang Lain Silahkan Yang Lain Tadi Arti Kata Perkata Ungkapan Perungkapan Sudah Didapatkan Iza Artinya Apa Ja Artinya Apa Nasru Artinya Apa Allah Apa Lagi Wak Nya Sudah Paham Al-Fatah Sudah Paham Sekarang Kita Tinggal Mengungkapkannya Menggunakan Menggunakan Struktur Yang Populer Yang Biasa Di Dalam Bahasa Indonesia Yaitu Diawali Dengan Subjek Kemudian Predikatnya Ada Yang Lain Baik Kalau Tidak Ada Mari Kita Diskusikan Jaa Maknanya Apa Itu Kira-kira Subjek Apa Predikat Predikat Kalau Begitu Datangnya Ditaruh Di Awal Apa Dimunculkan Belakangan Cara Perpikir Kita Begitu Ya Cara Pikir Kita Begitu Jaa Maknanya Apa Maknanya Datang Datang Itu Subjek Apa Predikat Kalau Kita Mengatakan Dia Adalah Predikat Maka Cocoklah Kita Kemudian Meletakkannya Di Belakang Tidak Ditaruh Di Awal Dengan Mengatakan Apabila Datang Gitu Ya Bapak Sekalian Diskusi Seperti Ini Bukan Hanya Sekedar Iseng Bukan Hanya Sekedar Apa Ya Sekedar Bolak Balik Saja Tetapi Ada Pemahaman Yang Ingin Kita Bangun Dengan Menyadari Apa Yang Kita Sebut Dengan Subjek Apa Yang Kita Pahami Sebagai Predikat Nah Kalau Begitu Sekarang Pertanyaannya Adalah Apa Makna Atau Ungkapan Yang Lebih Cocok Kita Munculkan Setelah Kata Apabila Karena Dengan Pertimbangkan Kata Tersebut Yang Merupakan Subjek Subjek Apabila Datang Iya Atau Allah Apabila Iya Telah Datang Apabila Iya Telah Datang Baik Baik Ini kan Subjek itu Istilah lain Dalam Bahasa Indonesia Kan Pelaku Ya Pelaku Dari Sebuah Perbuatan Dari Sebuah Perbuatan Nanti Dalam Bahasa Arab Ada Versi Ada Istilah Di Sini Perbuatannya Adalah Perbuatannya Adalah Datang Menurut Ibu Bapak Sekalian Dalam Ungkapan Ini Yang Datang Itu Apa Atau Siapa Ya Gitu Coba Pertolongan Dan Kemenangan Allah Pertolongan Dan Kemenangan Allah Apabila Datang Pertolongan Dan Kemenangan Allah Ya Bagus Apa Maksudnya Ya Pertolongan Dan Kemenangan Allah Itu Maksudnya Apa Kemenangan Allah Maksudnya Apa Maksudnya Kekuasaan Allah Ini Yang Sedenang Aja Dulu Ketika Kita Mengatakan Apa Pertolongan Kemenangan Allah Gitu Apa Maksudnya Kemenangan Dari Allah Iya Oke Bagus Berarti Apa Yang Datang Pertolongan Apakah Hanya Pertolongan Saja Pertolongan Dan Kemenangan Dan Maka Sekalian Silahkan Itu Yang Diungkapkan Terlebih Dahulu Menjadi Subjek Bagaimana Jadinya Apabila Pertolongan Dan Kemenangan Dari Allah Telah Datang Iya Begitu Apabila Pertolongan Dan Kemenangan Dari Allah Telah Datang Oke Kalau yang Tadi Apabila Datang Pertolongan Allah Dan Kemenangan Itu kan kita masih jadi mesin Mesin itu Mesin jadi penerjemah Mesin kayak Google Translation Itu yang datang duluan Itu yang kita ucap duluan Oke Kita lanjutkan Guru maaf Pertambahan darinya itu Bagaimana kita memunculkannya Maksud itu tadi Itu kan pemahaman kita Misalnya begini ya Bu Ambar Kalau kita mengatakan Pintu besi Itu maksudnya apa Pintu dari besi Kira-kira Begitu Pintu Mobil Pintu Yang menempel di mobil Oke Begitulah Kira-kira Jadi dalam bahasa ini Dalam bahasa ini Ada ungkapan-ungkapan Yang Tidak selalu terucap Tapi bisa kita mengerti Bisa ditambahkan Kadang-kadang Kita perlu Menambahkan itu Memunculkan itu Untuk menegaskan Dan melihat konfliknya Juga ya Pak Guru Misalnya ada Mengatakan begini Mengatakan begini Ayat Al-Quran Mengatakan Jika kalian Menolong Allah Kan gitu Allah kok ditolong Itu kan maksudnya Kayaknya Sebenarnya Ada ungkapan Yang tidak muncul Di situ Ini adalah rumah Allah Allah kok punya rumah Ada ungkapan Ada ungkapan Yang tidak Ada pemahaman Yang tidak dimunculkan Tapi bisa kita pahami Dan bisa kita Mengerti Itulah hebatnya Manusia Makna yang tersirat Gitu ya Pak Ya kali Betul Makna yang tersirat Apalagi Kalau yang Menjembunyikannya Itu adalah Wanita Ya itu bisa berarti Tidak Tidak itu bisa berarti Iya Lebih kompleks Lagi tuh bahasa ini Oke berikutnya Silahkan Silahkan Berna Engkau melihat Manusia Masuk ke dalam Agama Allah Dengan berbonong-bonong Dengan berduyun-duyun Oke Bagaimana Bu Kamu Kamu ya Engkau Engkau melihat Wah 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 Engkau melihat Hmm Manusia Masuk Kedalam Agama Allah Dengan berduyun-duyun Apa maksudnya Allah Dengan berduyun-duyun Bu Oh iya Kok Allah ya Allah Apa maksudnya Allah dengan berduyun-duyun Maksudnya Bukan Allah ya Maksudnya orang ya Agama Allah Maksudnya Bukan Allah yang berduyun-duyun ya Bukan Bukan Lalu Mereka kali ya Mereka maksudnya siapa Manusia Iya Kalau begitu Dekatkanlah gitu Dekatkanlah berduyun-duyunnya Kepada Maksud yang diinginkan Oh manusia itu ya Kamu Engkau melihat Manusia Berbondong-bondong Masuk ke dalam Agama Allah Nah Kan keren Begitu Bu Coba Coba ulangi Bu Kan beda tuh Kesan yang ada ya Beda Kesan yang timbul di hati Ketika ibu menaruh Berbondong-bondong Atau berduyun-duyun Setelah manusianya Gitu Dengan Setelah Allahnya Kamu melihat Kau melihat Manusia Berduyun-duyun Masuk ke dalam Agama Allah Nah Iya Coba bandingkan Kalau Allah yang berduyun-duyun Iya Jadi Allahnya ya Baik Makasih Pak Guru Ya berikutnya silahkan Masa B Masa B Masa Masa B Masa Masa B Masa B Masa Dengan Memuji Tuhanmu Oke, bagus. Sampai di situ dulu. Coba ulangi. Maka engkau bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Iya, oke. Bagus. Berikutnya. Kemudian meminta ampunlah padanya. Iya, bagus. Sesungguhnya dia maha penerima taubat. Iya, bagus. Kita lihat berikutnya. Ya, wastagfirhu itu kira-kira di situ ada bentuk berapa? Bentuk lima. Ada makna apa kalau juga ada bentuk limanya? Mintalah ya. Mintalah ampun. Iya, terus. Mintalah ampun terus. Engkau minta ampunlah. Padanya sesungguhnya dia maha penerima taubat. Iya, coba ulangi lagi. Wastagfirhu apa, mananya? Engkau meminta ampunlah padanya. Sesungguhnya dia maha penerima taubat. Iya, bagus. Di situ diperintahkan apa pada ungkapan wastagfirhu? Meminta ampun. Meminta ampun. Diperintahkan untuk apa, Bu? Meminta ampunlah. Baik. Kalau kata meminta menjadi kata perintah, maka maknanya akan menjadi? Minta ampunlah. Kalau minta jadi perintah. Minta lah. Iya. Minta lah ampun. Seolah-olah tidak nyambung. Iya, minta lah ampun. Kalau minta ya. Kalau minta ya. Minta. Berarti wastagfirhu. Jadi, mintalah ampun padanya. Kalau minta itu bahasa Indonesianya apa? Pasangan kata yang kalau minta. Mohon, mohon. Bukan. Pasangan kata meminta atau mohon. Minta ampun. Pada. Iya, pasangan katanya apa? Dari, apa kepada. Untuk hidup. Pada. Pada ya. Bagaimana jadi kalau begitu? Wastagfirhu. Minta ampunlah padanya. Sesungguhnya dia maha panimatamu. Iya, baik. Inna hu kanatawata. Menurut pemahaman ibu, di dalam ungkapan tersebut ada berapa penegasan? Dua ya. Sesungguhnya penegasan. Ada dua ya. Ada dua. Dalam pemaknaannya, dalam pemaknaannya, penegasan yang pertama ibu ungkapkan dengan kata apa? Sesungguhnya. Bagus. Untuk penegasan yang kedua. Sesungguhnya dia benar-benar maha penerima taubat. Iya. Oke, bagus. Silahkan ibu-ibu, bapak sekalian, perhatikan kembali ungkapan tersebut. Kita baca lagi dari awal, sambil memantapkan. Setelah ini ada satu hal yang ingin kami ajak. Kami ingin mengajak ibu-ibu, bapak sekalian, untuk dalemi dari kutipan ayat yang singkat ini. Tapi dipahami dulu ya maknanya. Kita baca bersama-sama dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Mari kita lihat ya. Di dalam ungkapan yang pertama ya, di dalam ungkapan yang pertama, itu tadi kita sudah memahami subjeknya. Dalam versi bahasa Indonesia ya. Dalam versi bahasa Indonesia ya, sudah kita kenali semacam subjek ya. Apa subjek di dalam ungkapan tersebut? Pertolongan dan kemenangan dari Allah. Apa subjeknya? Pertolongan dan kemenangan dari Allah. Ya, baik. Nah, coba sekarang. Ibu-ibu, bapak sekalian, perhatikan. Huruf terakhir. Apa yang diperhatikan? Huruf terakhir. Huruf terakhir, kata yang tadi kita pahami, berfungsi sebagai subjek. Apa huruf terakhirnya? Hu. Hu. Apa huruf terakhirnya? Hu. Hu, hu, pak. Hu. Huruf. Huruf. Oke, huruf. Huruf. Oh, ha, ha. Ha, ha, ha. Yang diduga sebagai subjek apa? Nasurullah dan pat. Nasurullah, hu. Yang tadi, yang datang tadi apa yang datang? Ada berapa tadi yang datang? Dua, pak. Pertolongan dan kemenangan. Yang pertama apa? Pertolongan. Nasurullah. Yang bermakna pertolongan yang mana? Nasurullah. Nasurullah. Huruf terakhirnya apa? Ro. Ro. Bunyinya apa? Ro. Bukan. Bukan. Bunyi jadi apa? Bukan. Ro itu bunyinya apa? Ro. Ro itu bunyinya U. Terus yang kedua, tadi subjeknya selain Tadil tadi. U. Al-Fat. 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 Huruf terakhirnya apa? A. 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 Huruf terakhirnya bukan U, tapi huruf terakhirnya A. A. Huruf terakhirnya? U. U. Gitu, kira-kira. U. Jika demikian, ini untuk menambah pemahaman kita, tapi kita akan bertahap ya, kita akan bertahap untuk sampai ke sana, ini baru pengenalan awal, ibu-ibu. Apa sekalian? Apa sekalian? Dengan contoh ini, ibu-ibu sekalian, kita bisa menduga bahwa kalau ada sebuah kata dalam bahasa Arab yang bunyi akhirnya U, diduga buat kata itu merupakan subjek. Ibu-ibu sekalian, tapi tentu ini bukan merupakan akhir dari segala galaknya, ini kan baru awal. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari pemahaman yang tidak teliti, atau tidak mantap, atau tidak precise. Semisal begini, tadi pada waktu Bu Komariah mengajukan pemahamannya, timbul kesan seolah-olah yang datang itu Allah. Begitu bukan, Bu? Sekarang coba lihat, kata Allah pada ungkapan tersebut. Apa huruf terakhirnya? Asro, eh hak. Apa bunyinya? I. Begitu tuh, jadi kalau nanti bunyinya I, kita duga kuat, dia bukan sebagai subjek. Tapi sebagai yang lain, gitu ya, tapi sebagai yang lain. Itu dulu yang pertama ya, kita untuk dasar-dasar dulu ya. Kemudian kita lihat berikutnya, kita lihat berikutnya. Baru Aitan Nasa. Apa maknanya tadi? Baru Aitan Nasa. Melihat manusia. Kalau melihat manusia. Yang melihat siapa di situ? Melihat manusia. Baru Aitan Nasa. Iya. Itu melihat apa? Manusia. Iya. Jika demikian, maka manusia di dalam ungkapan tersebut berposisi atau berfungsi sebagai apa? Objek ya. Baru Aitan. Objek. Objek. Apa huruf terakhir di kata yang bermakna manusia? Sin. Apa bunyinya? Sin. Bunyinya A, bukan. A. Oke, maka berdasarkan contoh ini, sampel ini, nanti bisa dicari-dicari yang lain ya. Dicari yang lain. Tapi tetap pakai ilmu yang tadi ya. Pakai ilmu yang tadi. Kita pakai diduga kuat dulu. Karena kita kan belum kuat nih imannya. Belum kuat imannya. Jadi kita duga kuat dulu. Wah, kalau ada orang yang begini-begini, sebaiknya dihindari kan begitu. Karena kita belum kuat imannya. Maka kita bisa berkata, Jika ada kata dalam bahasa Arab yang bunyi akhirnya A, diduga kata itu sebagai objek. Tetapi ibu-ibu, bapak sekalian, tentu ini jangan membuat kita hanya memperhatikan soal penanda tersebut. Karena kita tetap perlu berpikir rasional dengan cara apa. Dengan memulai pemahaman itu, mendahulukan aspek pemahaman arti dulu, baru dimantapkan dengan ciri-ciri tersebut. Oke, baik. Kalau begitu, dari posisi atau fungsi sebuah kata di dalam kalimat, yang sudah kita ketahui cirinya apa tadi? Berfungsi sebagai apa saja tadi yang sudah kita kenali? Sebagai subjek, kita sudah tahu penanda awal dari subjek, kita sudah tahu penanda awal dari objek. Berikutnya, yang ibu, bapak, ingin ketahui penanda kata yang sebagai apa? Ibu-ibu, bapak sekalian, kalau ada upin bergandengan dengan ipin, lalu ada tom bergandengan dengan jeri, kalau predikat bergandengan dengan siapa? Dengan subjek, itu artinya bahwa penanda pada subjek mirip dengan penanda pada predikat. Penanda pada subjek mirip dengan penanda pada predikat. Miripnya berarti bunyinya ya, Pak? Iya, mirip sama-sama bunyinya U di akhir. Penanda ini, penanda ini, inilah yang kita sebut dulu sebagai pelengkap ilmu kita. Dulu waktu mengatakan bahwa bunyi akhir dalam kata, bunyi akhir kata bahasa Arab itu tidak mengubah arti. Tapi kata kita, itu berkaitan dengan posisi. Sehingga kata Allah misalnya, bisa Allahu, bisa Allaha, bisa juga Allahi. Artinya, maksudnya sama-sama Allah. Tetapi, kalau nanti kita menemukan dalam kalimat, dia terbacanya Allahu, duga kuat sebagai subjek atau predikat. Tetapi, kalau kita temukan dia terbaca Allah, duga kuat, dia berposisi sebagai objek. Kalau nanti kita baca yang lain lagi, Allahi, berarti kemungkinan dia bukan subjek, bukan predikat, bukan pula objek. Tetapi, kemungkinan yang lain. Kira-kira begitu caranya. Baik, berikutnya apa lagi yang ingin dikenali? Selain itu, apa ya? Kita kenalnya subjek, predikat, objek, Pak. Ya, cukup. Kalau sudah begitu, ya cukup. Sampai di situ dulu. Oh ya. Keterangan gitu, Pak Guru. Oke. Kalau itu berarti Ibu punya. Kalau tadi subjek predikat, Ibu punya keterangan. Coba kita lihat sekarang. Di dalam bacaan kita di sini, apakah ada kata yang berfungsi sebagai keterangan? Ada. Yang mana? Di. 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 Apalagi? Afwaja. Iya. Oke, bagus. Maka, gitu ya. Pertanyaannya adalah, Kalau kita mengatakan afwajat, itu keterangan apa? Keterangan. Keterangan banyak ya? Keterangan. Itu kan keterangan tentang cara. Gak gitu. Keterangan tentang cara. Gitu. Keterangan. Jadi kalau keterangan tentang cara itu, bunyi akhirnya ini, keterangan. Nah, mirip kan bahasa Indonesia? Keterangan. Ya. Keterangan. Kalau kita mengatakan, itu, ke dalam agama Allah, gitu ya, ke dalam agama Allah, itu keterangan tentang apa? Tempat, bukan? Tempat. Istilah lainnya apa tempat? Tolong dong di-share itunya, tempatnya. Kita bilang apa? Lokasi. Nah, lokasi. Maka, kalau ada bunyinya I, bisa jadi itu, memberikan keterangan tentang tempat, atau lokasi. umumnya adalah, kalau keterangan itu, bunyinya an, itu kalau di atas, kalau di bawah bunyinya apa? In. In. Kalau satu bunyinya apa? I. A atau I. Itu kemungkinan ya. Jadi objek, keterangan, itu tuh bunyinya itu. An atau in. An atau in. Jadi secara umum ya, secara umum ya, secara umum, tapi ini sangat umum sekali, ibu-ibu, bapak kalian. Subjek, predikat itu bunyinya U. Sedangkan objek, bunyinya A, atau an. Kalau keterangan, itu bisa jadi an, bisa jadi in. Seperti ini, lihat ini. Naser, apa artinya naser? Pertolongan dari siapa? Dari Allah. Karena itu Allahi. Bukan Allahu, bukan Allah. Allah itu keterangan ya Pak? Keterangan ya Pak. Keterangan tambahan, bahasa kita ya. Keterangan tambahan. Kalau keterangan pokok, itu namanya predikat. Kalau keterangan tambahan, itu kan ada banyak jenis-jenis. Nanti ibu-ibu, apa sekalian, itulah yang akan dipelajari lebih lanjut. Kalau di bahasa Arab Qur'ani, itu bermula dari bahasa Arab Qur'ani 3. Bahasa Arab Qur'ani 3, bahasa Arab Qur'ani 4, akan dibicara lebih lanjut. Tapi sekali lagi, kami ingin menyampaikan bahwa ini, ciri-ciri ini, dugaan-dugaan ini, tidak akan efektif kalau kita tidak tahu artinya. Kita harus hafal kosa kata, juga ya Pak. Ini kosa katanya kita pahami, kita arti, lalu kita mantapkan. Kenapa demikian, ibu-ibu? Karena nanti dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab, tidak selalu subjeknya itu muncul duluan. Tidak selalu subjeknya muncul duluan. Bisa jadi subjeknya muncul belakangan. Tapi kita tidak akan kehilangan jejak kalau kita sudah punya ciri. Bahwa ini, walaupun dia muncul duluan, tapi kan bunyinya A, oh diduga ini bukan sebagai subjek. Kira-kira begitu. Ini, walaupun muncul belakangan, ini kemungkinan subjeknya. Karena bunyinya adalah U. kira-kira begitu. Tapi ibu-ibu, ini sebagai penjelasan awal, saya mencoba untuk menyederhanakan persoalan, untuk menambah satu pemahaman kepada ibu, bapak sekalian, bahwa akhir ya, bunyi akhir kata dalam bahasa Arab itu, bukan tanpa tujuan dan makna. Salah satunya adalah, ingin menegaskan kepada kita yang membaca, mana kata yang berfungsi sebagai subjek, sebagai predikat, sebagai objek, sebagai ketahuan, dan sebagainya, dan sebagainya. Nanti kan akan diperinci lebih lanjut ya. Nanti diperinci lebih lanjut, satu, satu, ini, ini, dan sebagainya. Itulah ibu bapak sekalian, mengapa orang kalau pernah belajar bahasa Arab dan dia sukses, maka dia tidak perlu untuk diberi syakal, diberi harokat, untuk diberi baris, supaya dia bisa membaca bahasa Arab. Dia bisa membaca bahasa Arab walaupun tidak ada baris, walaupun tidak ada syakal, tidak ada harokat, tidak ada tanda baca. Karena dengan ilmu yang tadi dia miliki, jika ini maknanya ini, maka akan saya baca seperti ini, seperti ini. Kalau kata ini berfungsi sebagai ini, maka akan terbaca seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi, kalau ada orang yang punya kemampuan untuk membaca Arab gundul, itu artinya, dia sudah dua hal yang sudah dipelajari, kosa katanya dipelajari, kemudian dia mengerti posisi kata di dalam sebuah kalimat. Baik, ibu-ibu. Bapak sekalian, demikian pokok, kandungan pokok dari Surah An-Nasar. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi kita yang selanjutnya. Materi kita selanjutnya adalah Tanmiyatul Mufrodat. Tentu masih ingat kan, apa makna dari Tanmiyatul Mufrodat? yang pertama akan kita kembangkan dari ungkapan idha ja'a nasrullah. Ini ada kata ja'a nasrullah. Ini ada kata ja'a nasrullah. Ibu-bapak sekalian masih ingat dulu kita punya kata sholah, apa yang kita pelajari dari sholah? Sholah ada... Apa dulu pelajaran kita untuk kata sholah? Ada yang ingat dulu sholah kalau digabung dengan ini, gitu loh. Dalam bahasa Arab, sholah bukan satu-satunya kata yang memiliki fenomena seperti ini. Hari ini kita akan menemukan kata lain. Kata lain. Di buku satu mungkin ada sekitar tiga, tidak banyak memang. Ada kata lain yang punya gejala, fenomena, realiteng seperti kata sholah di mana maknanya mengalami pergeseran bukan karena tiga hurufnya berubah, tetapi karena gandengannya yang berbeda. Kata yang kita maksud adalah kata ja'a. Ja'a yang bermakna datang. Itu mana dasarnya. Namun, jika nanti ibu-ibu, bapak sekalian, menemukan di dalam rangkaian kalimat, kata ja'a diikuti oleh bi, maknanya berkembang. Yang tadi bermakna datang, maknanya berkembang menjadi mendatang. mendatangkan atau membawa. Tadi maknanya datang, berkembang menjadi mendatangkan atau membawa. Ada ya pergeseran makna antara sebelum kata ja'a diikuti oleh bi, dengan setelah diikuti oleh bi. mari kita lihat contoh di dalam kalimat. silahkan dibaca contohnya. ja'a diikuti oleh bi. Ja'a diikuti oleh bi. Ya. telah datang Muhammad telah datang membawa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam membawa agama Islam nah begitu jadinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam membawa agama Islam atau mendatangkan agama Islam jadi ja'ah disini tidak dipahami dalam arti datang saja karena ada bi yang mengikutinya bisa dirasakan kalau yang tadi ja'ah Nasrullah itu kan tidak ada bi-nya disitu dalam satu kalimat tersebut hobinya enggak harus langsung sebelahan ya Pak ya iya kita sebut dengan diikuti ikuti itu bisa jauh bisa dekat kita lanjutkan berikutnya ya kita lanjutkan berikutnya wajahat sakratul maudibil haki kalau ini kira-kira bagaimana maknanya maknanya sakratul maudibil haki dan dia engkau dan engkau telah mendatangkan sakratul maudibil haki telah datang dengan benar-benar apa kira-kira maknanya sakratul maudibil haki sakratul maudibil haki apa sakratul maudibil haki dengan sebenarnya sakratul maudibil haki 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 sempat jadi pertanyaan ya Kalau dipahami artinya membawa kebenaran Itu kira-kira apa ya maksudnya Kira-kira apa ya Tapi kalau di segi bahasa kan bisa kita Bisa kita coba nalarkan dengan sebuah ilustrasi sederhana Sederhananya begini Bu Komaria nanti yang benar itu Ibu masuk surga atau masuk neraka? Bentar Sudah tahu, bagus itu jawabannya Bu Ambar juga kalau ditanya begitu Yang benar itu Bu Ambar nanti masuk surga Apa masuk neraka langsung? Paling kita lihat mudah-mudahan langsung masuk surga Tapi yang benar kita nggak tahu Lalu kapan kita tahu? Orang mengatakan bahwa nanti setelah dihisap Tapi ada saatnya kita sebagai pribadi kita Mengetahui mana yang benar Apakah langsung masuk surga Ataukah tidak langsung karena mampir dulu di neraka Apa yang kita tahu? Pada saat sakrotul maut Pada saat itu diperlihatkan, ditampakkan kepada dirinya Apakah dia akan langsung masuk surga Ataukah dia akan masuk mampir dulu di neraka Kira-kira begitu Itu ada orang yang Tapi kita bukan jadi ahli peramal Ada orang yang ketika meninggal dunia Wajahnya penuh dengan senyuman Tapi ada juga sebaliknya orang yang meninggal dunia Dalam kondisi yang menakutkan Kita tidak tahu Kita tidak tahu hakikatnya Tetapi diantara informasi yang dibukakan Diperlihatkan ketika seorang sakrotul maut Adalah kebenaran tentang Apakah dia akan bahagia Ataukah sengsara pada kehidupan yang akan datang Maka dengan demikian bisa kita pahami Sakrotul maut membawa kebenaran tentang Peristiwa tentang kesimpulan tersebut Bisa dimengerti Ibu Bapak sekalian Iya Kita lanjutkan berikutnya Silahkan dibaca Apa ada ungkapan yang perlu Amin guys Terima kasih Assalamualaikum. Ada yang mau berbagi pemahamannya? Silahkan, Bu Yanti. Maka sesungguhnya, Allah sesungguhnya. Maka jika telah datang ajal. Ini ya, sesungguhnya Allah benar-benar. Ini artinya sih, tahu lah Pak ya, beribadah sama maha melihat ya. Di ibadihi beribadah maha melihat. Allah maha. Ajal telah datang. Nanti ya. Kalau datang, maka jika Allah sesungguhnya. Kalian beribadah dan... Baik, yuk kita belajar ya. Kita mulai dari bagian yang pertama. Subjeknya apa di situ, Bu? Subjeknya ajaluhum. Oke, bagus. Ada penanda penguatnya, Bu? Ajaluhum itu ya. Maksudnya ajaluhum. Ya, bagus. Itu kan? Jadi mantap. Ajalu. Nah, gitu. Jadi karena ajalu. Ini penguat, ini subjek. Bukan ajala. Bukan ajali. Maknanya apa? Dikedepankan itu maknanya. Wa ira ja aa ajaluhum. Maknanya bagaimana? Pak Ija, maka jika ajal telah datang. Ajal siapa, Bu? Ajalu itu kan ajal ya, Pak? Artinya apa? Sesungguhnya baik. Ajal. Ajal maikadat. Ajal Allah. Yang bermakna Allah yang mana, Bu? Alaha. Alaha. Tuhan. Allah. Allah. Yang mana, Bu? Yang bermakna Allah? Allah. Alaha. Yang mana, Bu? Yang mana? Oh. Dari sini. Fa Eja. Enggak ada. Home-nya enggak ada, Pak. Dari. Kalau Jaa. Jaa itu dia. Gua. Oke. Terus. Tadi pertanyaannya ajal siapa? Ajal untuk umat ya. Baik. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Bapak yang lain ajal siapa yang dibicarakan di sini? Mereka. Iya. Ajal mereka. Dari mana dipakai merekanya? Bum, Pak. Bum. Iya. Pak, silahkan dipakai, Bu Yanti. Apabila. Apabila. Maka. Apabila. Tidak usah maka, Bu. Tidak usah maka, Bu. Jangan maka di awal kalimat, kan? Ya. Di awal kalimat, jangan langsung maka. Jika. 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 Apabila. Gitu. Ya, sama aja. Jika atau apabila. Sama aja. Pilih satu aja. Jika. Jika. Telah datang. Ajal mereka. Subjek dulu. Subjek dulu. Maaf. Subjek dulu. Jika. Ajal. Ajal mereka. Telah datang. Ya. Begitu. Apabila. Ajal mereka. Telah datang. Telah datang. Ya. Oke. Bagus. Berikutnya. Fainam. Fainam. Tidak usah maka di awal kalimat Tidak usah maka di awal kalimat Sesungguhnya Allah Benar Sesungguhnya Allah Langsung lanjutkan dengan keterangan Keterangan tentang Allah bagaimana disitu Sesungguhnya Allah Maha melihat Bagus Setelah itu Kalau sudah dapat melihat Lalu objeknya Maha melihat Ini beribadah Objek Objeknya Objeknya karena bukan Bukan Objeknya Tadi katanya Melihat siapa Bu Itu pertanyaannya Objek itu Melihat siapa Melihat Melihat mereka Mereka itu siapa Maksudnya ini Allah Maha melihat Ya melihat siapa Bu Melihat mereka Siapa mereka itu Bu Mereka Umat Melihat mereka Coba Ibu-ibu Yang lain Bapak Di sini Ini di dalam Yang Allah Yang Allah Lihat Berdasarkan Putipan Potongan Ayat ini Siapa Hambanya 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 Ada berapa Penegasan Ada berapa penegasan Ibu Bapak Sekalian Ada dua Dua Penegasan yang pertama Kita ungkapkan dengan Kata apa Untuk penegasan yang kedua Kita ungkapkan dengan Kata apa Kita itu sebagai orang Indonesia Kita sebagai orang Indonesia Benar 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 Sesungguhnya Bagaimana Kalau begitu Sesungguhnya Allah Benar 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 Maha melihat Hamba-hambanya Maha melihat Hamba-hamba Maha melihat Hamba-hambanya Jadi di sini Krusialnya tadi Adalah Bu Yanti Lupa Bahwa kata ibad Itu beda Dengan kata Ibadah Walaupun memiliki Hubungan makna Yang sangat erat Kata ibad Di sini adalah Jama' dari kata Abid Abid Hamba-hamba Abed Abed Dari kata Abed Di sini adalah Benar Berarti Kalau yang Maha melihat Itu Dia masuk Objek Bukan Objek Itu hamba Objeknya itu Hamba Objeknya hamba Jadi Objek itu Akhirnya A Beda ya Pak Akhirnya A atau I A atau I Beda ya Pak Ya baik Makasih Baik Itu dia Makna yang bisa Kita kembangkan Beberapa kata Dari ungkapan Iza Ja' Anasurullah Untuk Tanmiyatun Mufrodat Yang lain Insyaallah Nanti kita lanjutkan Pada Kesempatan kita Yang akan Dan Ikan ya Ibu-ibu Bapak sekalian Untuk kajian kita Pada hari ini Kita sudah Tuntas Untuk memahami Kandungan Makna Pokok Dari Surah An-Nasr Itu ya Yang pertama Lalu yang kedua Tadi kita sudah Memperluas Suawasan kita Terkait Apa Peranan Dan fungsi Baris Akhir Harokat Tanda baca Atau syakal Yang berada Di akhir Sebuah kata Ya yang tadi Kita secara umum Kita mengatakan Bahwa Jika dia berbunyi U Nanti Kemungkinan Sebagai subjek Atau predikat Ketika dia Berbunyi A Kemungkinannya Sebagai objek Ketika dia Punyi I Atau A Juga Itu kemungkinan Sebagai keterangan Itu umum dulu Sebagai pengantar Nanti kita akan Lanjutkan Secara bertahap Dengan bagian-bagian Lain dari pelajaran Baik Demikian Untuk hari ini Ibu-ibu Bapak sekalian Terima kasih Untuk kehadirannya Partisipasi aktifnya Mudah-mudahan ini Menjadi penambah Kedekatan kita Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Mari kita syukuri Alhamdulillah Alhamdulillah Ketika Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepatuh ya Satu Terima kasih